Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Tenggara menggelar rapat kerja daerah Rakerda ke-4 pada 6 November 2023. Rakerda PDIP dalam rangka pengeluatan konsolidasi menghadapi pemilihan umum. PDIP menegaskan siap hat-trick memenangkan pemilu 2024. Ketua DPD-PDIP Sulawesi Tenggara Lukiman Abu Nawas menyampaikan, untuk mendulang kemenangan di pemilu nanti harus mengaju pada kesuksesan konsolidasi. Penyusunan program kerja, sukses Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024. Rakerda yang dihadiri perwakilan DPD-PDIP, Wiryanti Sukamdani, diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang 17 Kabupaten Kota, dengan target meraih kemenangan lebih dari 30% pada pemilihan legislatif. Lukman Abu Nawas menginstruksikan kader dan pengurus untuk melakukan penguatan, mulai dari tingkat DPD, DPC, PAC, hingga anak ranting untuk menyatukan visi misi dan program partai depan. Persiapan dalam pilihan DPD-PDIP pada tanggal 14 Februari 2014, kita mengajak pada 3 prinsip dalam meraih sukses dan kemenangan. Yang pertama, semua jajaran kader-kader partai harus sudah mengedepankan semangat juga untuk mencapai kemenangan. Kemenangan awal baik dalam meraih sukses pemilihan legislatif dari DPD-PDIP dan DPD-PDIP. Tanpa semangat juga, saya kira tidak akan mungkin kita mencari apa yang kita datang. Juga mendapatkan kepada Ibu Kurwi untuk DPD-PDIP yang paling misalkan dan kegiatan selapun. Di Sulawesi Tenggara, sesetunya partai atau DPD-PDIP yang punya kursi untuk DPD-PDIP di tempat di kota, dari DPD-PDIP dan kota. Dan keragakan bahwa dalam DPD-PDIP 2024, kita reksi akan meraih 52% untuk masing-masing. Terkait isu gesekan di tingkat pusat, DPD-PDIP Sulawesi Tenggara secara tegas menyatakan tidak mempengaruhi elektabilitas partai dan tidak menggoyahkan target memenangkan Janjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV, melaporkan.